Ketemu lagi dengan Bang Oks, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, silahkan menonton. ... pada tingkat yang sama dengan mereka. Sekarang, pemahaman Yefen tentang teknik asal telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tidak ada suara di aula kosong, sangat sunyi dan orang tidak dapat merasakan gejolak kehidupan. Tidak ada bahaya. Jika itu Huang Kuan Hong, saya khawatir akan ada masalah besar saat ini. Anjing hitam besar itu curiga. Huang Kuan Hong jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Orang bijak kuno menghabiskan seluruh upaya mereka untuk mengukir sumber gunung menjadi istana. Yefen dan Kaisar Hitam kembali ke lantai pertama aula. Mereka tidak ingin bertindak gegabah dan perlu mengamati dengan cermat. Tanda dao, aku akhirnya merasakannya. Ada tanda dao yang sangat kuat di sini. Dia membangkitkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan untuk digunakan sendiri, memberikan tempat ini efek keabadian. Anjing hitam besar itu tiba-tiba berkata. Dari mana datangnya kekuatan seperti itu? Yefen bertanya. Kaisar Hitam menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan berkata, tepat di tengah aula ini. Yefen mendorong tripod ke depan dan sampai ke tengah istana kuno. Tanahnya ditutupi dengan batu sumber, diukir dengan berbagai pola burung, ikan, serangga, dan binatang. Yefen keluar dari tripod, mengangkat lempengan batu di tanah, dan sebuah sumur gelap muncul di depannya. Benar saja, orang bijak kuno menggunakan keterampilan hebat untuk mengubah Jedi ke tangan mereka sendiri. Kemana arah sumur rusak ini? Secara alami, itu terhubung ke dunia bawah untuk menyerap kekuatan suci untuk digunakan oleh istana abadi. Samar-samar, suara air mengalir terdengar dari bawah, dan pada saat yang sama, gelombang energi dunia bawah terdengar datang. Apa yang istimewa dari Huang Kuan Hong? Tanya anjing hitam besar itu. Menurut catatan di buku, itu adalah air Jiyuyo Huang Kuan yang tersegel di sumbernya, dan ada hal-hal luar biasa di dalamnya. Tiba-tiba, Yinky di bawah melonjak seperti pisau, dan sedikit cahaya muncul, dan tidak lagi gelap gulita. Yevhen buru-buru kembali ke tripod dan melihat ke dalam sumur. Anjing hitam besar itu juga menjulurkan lehernya, menatap mata besar seusianya, dan terus memandanginya. Menabrak, suara air seperti suara emas dan batu, yang sepertinya sangat deras, mengeluarkan suara dentang saat mengalir, dan keluarlah lingkaran cahaya kabur. Apa-apaan ini? Seru anjing hitam besar itu. Tepat di bawahnya, ada saluran air, tersegel dalam sumber urat sebening kristal, dengan sungai kuning mengalir melaluinya, seperti naga kuning yang mengaum. Menurut legenda, beberapa bagian Jiyuyo Huang Kuan tertinggal di bawah tanah ketika mereka mundur dari dunia manusia. Apakah ini benar? Anjing hitam besar itu terkejut. Yevhen tampak serius dan menatap dunia bawah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini. Bagaimanapun, itu adalah benda mati. Sikat! Energi spiritual itu seperti seekor naga, mengalir deras di sepanjang sumur kuno, membuat orang merasa seperti angin musim semi di sekujur tubuh mereka. Sial, inilah nafas dari sumber dewa. Anjing hitam besar itu berkata dengan kaget, Nak, cepat pikirkan caranya, ada sumber dewa di bawah sana, cepat ambil. Kamu pikir aku tidak mau, tapi apakah kita memiliki kekuatan seperti itu? Jika kita menghancurkan asal-usul kita, kita berdua akan mati di sini. Pada saat ini, cahaya terang datang dari mata air kuning yang bergejolak, dan batu sumber yang panjang terlihat samar-samar mengikuti ombak. Mengapa bagiku itu terlihat seperti sarkofagus? Anjing hitam besar itu terkejut. Itu adalah sumber ilahi, dan ada sesuatu yang tersegel di dalamnya? Yeven tampak serius. Potongan batu sumber yang panjang tendalam di dasar dunia bawah, membuatnya sulit untuk dilihat dengan jelas. Kemudian batu itu tersapu dan mengalir jauh ke dalam urat sumber, dan kegelapan turun di bawah. Sumber Tuhan, ada sebagian dari sumber Tuhan di bawah istana abadi ini. Anjing hitam besar itu melompat dan menggonggong dengan cemas. Tentu saja komunikasi mereka bukanlah kata-kata nyata, melainkan selalu disampaikan melalui kesadaran spiritual. Yeven menutupi lempengan batu, menyegel kepala sumur lagi, dan berkata pada dirinya sendiri, orang bijak kuno memang orang-orang yang luar biasa. Mereka mengubah Jedi untuk digunakan sendiri, dan makam huangkuan disegel. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa hanya satu sumber ilahi tidak bernilai puluhan juta kilogram sumber tidak ketinggalan. Alam rahasia istana Dao memang merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Yeven dan anjing hitam besar memasuki empat aula utama. Ada sebuah sumur di tengah setiap aula, yang mengarah langsung ke sumber huangkuan yang tersegel di bawah tanah. Setiap sumur diukir dengan pola Dao yang rumit, yang mengubah kekuatan ilahi di Jedi menjadi kekuatan kehidupan. Hal ini membuat anjing hitam besar itu sangat tertarik, tetapi setelah mempelajarinya dengan cermat dalam waktu yang lama, dia tidak dapat memahaminya. Ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bawah tanah adalah dunia bawah, dan di atas tanah adalah istana kehidupan kekal. Yeven menghela nafas. Awalnya adalah tempat yang berbahaya, tetapi diubah menjadi tempat harta karun yang dapat menunda umur panjang oleh orang bijak kuno menggunakan pola misterius yang tidak dapat diprediksi. Kehidupan dan kematian begitu dekat, hanya sebuah sumur yang memisahkan mereka. Setelah memasuki istana tingkat enam dan menemukan enam sumur kuno, Yeven akhirnya merasa lega. Makam Huang Kuan telah tersegel sepenuhnya. Jika tidak, selama segel Jedi tersebut dibuka sedikit, dia dan anjing hitam besar itu pasti akan mati, dan tidak mungkin mereka bisa bertahan. Di aula utama ketujuh, Yeven dan anjing hitam besar melihat dengan jelas apa yang ada di dunia bawah dalam keadaan kesurupan. Itu benar-benar sebuah sarkofagus terhubung dengan sepotong sumber ilahi. Kenapa ada hal seperti itu? Sarkofagus di dunia bawah. Yeven juga terkejut. Karakter macam apa makhluk purba ini? Dia hanya tahu bahwa ada makhluk purba yang tersegel di beberapa sumber dewa, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tersegel di sarkofagus. Menurutku itu agak tidak bisa diandalkan. Itu mungkin bukan makhluk purba. Mata anjing hitam besar itu berkedip-kedip, seolah dia teringat sesuatu. Setelah memasuki istana kuno di lantai delapan, Yeven sedikit kecewa karena dia tidak melihat ukiran batu apapun tentang latihan spiritual. Apakah orang bijak kuno tidak meninggalkan apapun? Aula abadi ini jelas merupakan tempat penting yang tidak akan pernah runtuh. Ini adalah tempat di mana tubuh kudus duduk, tetapi tidak ada yang tertinggal. Ada rahasia di sini, tetapi jika kamu tidak bisa mendapatkannya, bahkan aku, Kaisar, hanya bisa menatap. Apa yang kamu temukan? Yeven bertanya. Tentu saja itu pola Dao. Para guru besar kuno yang memahami jalan besar langit dan bumi akan menuliskannya dalam bentuk pola Dao dan jarang mencatatnya dalam kata-kata. Yeven mengerutkan kening. Dia tidak bisa mempelajari pola Dao secara menyeluruh sekarang, apalagi pencapaian anjing hitam besar itu. Namun, dia tidak merasa tertekan karena dia telah memperoleh teknik rahasia jalan besar dari sisa-sisanya. Hanya tersisa lantai terakhir aula utama, dan dia akan bertemu panggung. Yeven dan Kaisar Hitam berada di dalam kuali dan perlahan-lahan terbang menuju istana kuno ke-9. Dalam prosesnya, mereka menemukan bahwa energi spiritual menjadi lebih kaya dan ada cahaya redup yang datang dari mereka. Mereka sangat waspada, karena perang mungkin akan segera terjadi. Pertempuran kesadaran spiritual adalah yang paling berbahaya, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dikutuk. Saat Anda membuka pintu batu yang berat dan memasuki aula ini, mata Anda dipenuhi cahaya dan kegelapan tersapu. Ini, sama sekali tidak terlihat seperti istana besar, di sini sangat kosong dan lebih luas dari gabungan delapan istana sebelumnya. Di sini, vegetasinya subur, bunga berwarna-warni bermekaran di mana-mana, dan berbagai cabang kuno menjulur dan ditumbuhi tanaman merambat. Aliran sungainya gemericik, tanahnya dilapisi batu-batuan, pavilion-pavilion kuno berdiri, dan pohon-pohon pinus hijau yang tinggi dan tinggi. Ini lebih mirip taman alami daripada aula utama. Ini adalah ruangannya sendiri. Kata anjing hitam besar itu dengan terkejut. Orang bijak kuno mampu mengukir dunia kecil, jadi tidak masalah untuk membuat ruang yang lebih kecil di aula besar. Ini adalah dunia yang penuh cahaya dan vitalitas. Tiba-tiba memasuki ruang yang subur dari aula yang gelap gulita di mana Anda tidak dapat melihat apapun, sungguh mengejutkan. Yefen melihat sekeliling, mencari sosok pangbo, dan kesadaran spiritualnya yang kuat berubah menjadi pedang emas, siap ditebas kapan saja. Jalan berbatu mengarah ke hutan purba. Ada tanaman merambat di mana-mana, tergantung dari pohon ke tanah dan ditutupi dengan bunga putih kecil. Pambo. Mata Yefen bersinar terang dan dia melihat ke arah hutan. Di depan, ada sebuah altar di hutan kuno, ditutupi oleh pepohonan. Sesosok tubuh tinggi duduk dengan tenang di atasnya. Ada banyak daun berguguran di atasnya, dan sepertinya sudah lama tidak dipindahkan. Sosoknya luar biasa kuat, jauh lebih kekar dari orang biasa. Tubuh bagian atasnya telanjang, kulit perunggunya penuh kilo sehat, dan rambut hitam tebal tergerai di pinggangnya. Itu adalah pangbo. Mereka berpisah kurang dari setahun setelah mereka datang ke dunia ini. Beberapa tahun berlalu sebelum mereka bertemu lagi hari ini. Sikat! Pangbo yang sedang duduk bersila di atas altar tiba-tiba membuka matanya, seperti dua sambaran petir, sangat tajam. Melihat tatapan tajam seperti itu, hati Yefen tiba-tiba tenggelam. Ini jelas bukan pangbo, memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Meski orang di depan adalah tubuh teman dekat, ia seperti binatang buas, dipenuhi aura menakutkan. Lakukan! Teriak Yefen. Kaisar hitam merongkeras, seperti nagaliar yang mengaung, mengguncang seluruh ruangan. Ci! 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 Ratusan bendera besar dikibarkan mengelilingi hutan. Bendera besar menutupi langit dan bumi, menutup hutan dan altar untuk mencegah pihak lain melarikan diri. Mendengus! Mendengus dingin keluar, dan sosok kuat di altar memiliki mata setajam pisau. Dia menatap Yefen dan berkata, apakah kamu di sini untuk mengembalikan? Tau Jing! Apa yang kamu lakukan pada pangbo? Teriak Yefen. Saya pangbo, hebat bukan sekarang? Tubuh kuat di altar masih tidak bergerak, duduk di sana dengan tenang, tetapi aura menakutkan menjadi lebih menakutkan. Wah, apa kamu yakin ini benar-benar hantu kesepian yang akan segera mati? Kenapa aku merasa seperti sedang menghadapi naga sungguhan, kata kaisar hitam mendesak. Saat ini, pangbo yang tubuh bagian atasnya telanjang memang seperti binatang buas purba, penuh rasa penindasan yang kuat. Dia mengertak, dia tidak akan hidup lama, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Yefen mengambil tindakan terlebih dahulu, dan pedang emas muncul dari danau emas kecil di antara alisnya, dan dia menebas dalam sekejap. Kiang! Alis pangbo juga memancarkan cahaya ilahi, yang menyatu dengan pedang emas Yefen, memancarkan serangkaian cahaya cemerlang dan menakutkan, seperti dua palu yang bertabrakan. Kesadaran spiritual yang sangat kuat. Saya belum pernah melihat Anda mencapai pencapaian seperti itu selama beberapa tahun. Pangbo berkata dengan cahaya terang di matanya, saya tidak pernah melupakan tubuh Anda. Saya mengirimkannya ke rumah Anda hari ini. Saya kebetulan menyatukan semuanya. Mengaum! Anjing hitam besar itu mengaum seperti nagaliar yang mengguncang gunung dan sungai. Sulit membayangkan kekuatan macam apa yang terkandung di dalam tubuhnya, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Sebuah celah terbuka di dahinya, dan mata vertikal ketiga muncul. Cahaya hitam yang menakutkan keluar dan menyerang orang di altar. Meskipun anjing hitam besar biasanya sangat tidak baik, dia bekerja sangat keras pada saat kritis ini, karena ini juga berkaitan dengan hidup dan matinya, dan bahkan melibatkan kitab suci kuno Kaisar Iblis. Mata vertikal terbuka di dahinya, dan cahaya hitam bersinar seperti sambaran petir hitam yang meluncur keluar, membuat suara dentingan seperti pedang hitam yang membelah udara. Keng! Pangbo duduk bersila di atas altar, tidak bergerak, dan dengan kilatan cahaya di antara alisnya, dia melesat keluar dan menghantam cahaya hitam, seperti dua bilah tajam yang dipotong menjadi satu. Itu jelas merupakan serangan kesadaran spiritual, tapi itu seperti senjata ilahi melawan pedang berharga, dengan kecemerlangan-cemerlang, percikan api beterbangan kemana-mana, dan suara dentang. Bukankah kamu mengatakan bahwa hidupnya akan segera berakhir? Kenapa dia sekuat naga sungguhan? Anjing hitam besar itu sangat marah. Dalam konfrontasi ini, mereka tidak mengambil keuntungan dan bahkan sedikit dirugikan. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Jika kita menggunakan kekuatan terkuat kita, kita pasti bisa menjatuhkannya, teriak Yevhen. Sekarang, tidak ada jalan keluar. Ini hanya satu kesempatan untuk menyelamatkan Pangbo, dan tidak akan pernah kembali. Kirimkan sendiri ke pintu, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pangbo duduk bersila di atas altar, dengan rambut hitamnya menari-nari, matanya setajam pisau, dan tubuh perumbunya bersinar karena harta karun. Tinggalkan tubuh Pangbo, teriak Yevhen. Di tengah alisnya, sebuah danau emas kecil muncul, sedalam jurang, dan kekuatan spiral emas melesat ke arah Pangbo. Pangbo tetap tidak bergerak, duduk tegak di atas altar. Bulan sabit terbang dari tengah alisnya. Bulan itu menyilaukan dan tenggelam ke dalam gelombang spiral emas, menembus kehampaan. Wajah Yevhen menjadi pucat, tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan emas terbang kembali. Meskipun dia tidak terluka, dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya sejak kesadarannya terbentuk dan mencapai tingkat yang luar biasa sehingga dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi dengan kesadarannya. Ini memang master abadi di antara klan iblis. Meskipun tubuhnya telah dihancurkan dan hanya kesadaran spiritualnya yang tersisa, dia masih sangat menakutkan. Di usia semuda itu, jarang sekali kesadaran spiritualmu terbentuk. Sama halnya dengan tubuh fisikmu. Saya menantikannya. Mengapa kamu berpura-pura menjadi tuan yang tiada taranya? Aku akan memotongmu. Sebuah pisau hitam panjang ditembakkan dari mata vertikal anjing hitam besar itu, dan cahaya hitam melesat ke langit, dan langsung jatuh. Kiang! Bulan sabit yang keluar dari tengah alis panggung berwarna perak dan tidak bisa dihancurkan. Bulan sabit itu mengenai pisau panjang berwarna hitam dan mematahkannya dengan sekali, klik. Kesadaran anjing hitam besar itu terguncang dan dia meraung. Rupanya dia kembali dirugikan dan menderita kerugian kecil. Membunuh! Yevhen benar-benar berani, dan danau emas kecil itu terbang, berubah menjadi matahari keemasan, dan bergegas menuju altar. Tanpa keberatan apapun, dia melepaskan seluruh kesadaran spiritualnya. Jika matahari kecil ini mati, maka dia pasti akan musnah seluruhnya. Tidak ada gunanya meskipun kamu mencoba yang terbaik. Suara panggung pelan, dan bulan sabit perak menempel di antara alisnya, bersinar terang. Kaisar juga bertarung. Anjing hitam besar itu menunjukkan pikiran spiritualnya lagi, dengan cahaya hitam seperti pisau, menebas ke arah Hinue, bekerja sama dengan Yevhen untuk menyerang. Zeng! 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 Kesadaran mereka sangat menakutkan, dan mereka semua telah mencapai kondisi transformasi. Orang biasa akan terkejut jika melihatnya. Pertarungan seperti ini adalah yang paling berbahaya. Jika tidak hati-hati, Anda akan hancur secara fisik dan mental, dan akan hancur selamanya. Kesadaran ilahi menebas dengan keras, mengeluarkan suara yang keras, memancarkan cahaya dan dentingan. Yevhen dan Kaisar hitam bergabung, tetapi mereka berdua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kesadaran Pangbo seperti jurang maut, bergelombang dan tidak bisa dihancurkan. Ledakan! Matahari kecil keemasan hampir terguncang. Pikiran spiritual Yevhen mundur seperti air pasang dan kembali ke tubuhnya untuk beberapa saat, tapi dia benar-benar bukan tandingan lawannya. Kaisar hitam juga berteriak, Wu Guanglu pilihan, bergegas kembali, dan berteriak, Sial! Nak! Aku tertipu olehmu, ini jelas orang tua, bukan karena kita tidak cukup kuat, tapi dia terlalu kuat. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang, cepat temukan cara untuk membunuhnya. Kata Yevhen. Kesadarannya penuh dan tidak ada tanda-tanda kelelahan. Dia bukanlah orang yang sekarat. Tidak peduli seberapa keras kita berdua mencoba, kita tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Yevhen tergerak hatinya dan berkata, dia sepertinya tidak bisa bergerak. Dia telah duduk di altar dan tidak pernah bergoyang. Bunuh dia dengan kualimu! Anjing hitam besar itu juga melihat sesuatu yang tidak biasa. Pada saat ini, mereka berada di dalam kuali. Yevhen tidak bermaksud melepaskan perlindungan dan langsung mengorbankan lihuo divine furnace. Kompor, setransparan kristal, muncul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan keluar. Itu dengan cepat membesar, memancarkan lima warna cahaya ilahi, dan dalam sekejap tingginya sepuluh kaki, seperti bukit, menekan sosok di altar. Mendengus. Pangbo mendengus berat, duduk bersilah tanpa bergerak, mengulurkan tangan besarnya, dan menamparnya dengan suara, dentang. Dia tidak tahu seberapa kuat pukulan ini, dan lihuo divine furnace tiba-tiba mengempis dan terlempar. Kekuatan yang sangat kuat! Yevhen terkejut. Dia mengendalikan lihuo divine furnace, memperbesarnya hingga ketinggian 30 kaki, dan menekannya ke bawah, membuat suara gemuruh. Pangbo tetap tidak bergerak, duduk bersilah, rambut hitamnya menari-nari ringan, dan kekuatan suci mengalir melalui tubuh perunggunya, dia masih bertepuk tangan. Ledakan! Kali ini suaranya memekakan telinga, menyebabkan seluruh ruangan bergetar, dan sebagian besar tungku vulkan runtuh, dengan cetakan telapak tangan bening tercetak dalam di bagian dalamnya. Tampaknya ini bukan tungku harta karun, melainkan sebongkah lumpur yang telah dipukul hingga tenggelam. Tubuh fisik telah memasuki alam rahasia empat ekstrim. Yevhen terkejut. Hanya dalam beberapa tahun, pihak lain telah mengorbankan tubuh fisik Pangbo kekeadaan seperti itu, yang sungguh mengejutkan. Kurasa dia bisa bersaing dengan Raja Peng bersayap emas? Anjing hitam besar itu tampak jelek. Sekarang kamu percaya, dia memiliki kitab kuno Kaisar Iblis? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Yevhen merangsang anjing hitam besar itu. Akan lebih mudah jika dia tidak bisa bergerak. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Pangbo terbang dengan menyilangkan kaki, secepat kilat, dan bergegas menuju mereka berdua, dan menampar dengan tangan yang besar. Mundur! Teriak Kaisar Hitam. Yevhen mengemudikan kuali dan bergegas ke spanduk yang menderu-deru dalam sekejap mata, menghindari tangan besar lawan. Ratusan bendera besar menutupi langit dan tanah, tidak hanya untuk memblokir tempat ini, tetapi juga untuk melindunginya. Setiap bendera besar diukir dengan pola tau yang misterius, yang dipersiapkan dengan cermat oleh anjing hitam besar, karena dia takut pihak lain akan kuat secara fisik dan memburu mereka. Sekarang sangat berguna. Ratusan bendera berkibar. Tempatnya sudah berubah total dan sangat kabur sehingga Pangbo tidak berani masuk. Seberapa kuat pola tau yang kamu ukir ini? Yevhen bertanya. Selama kamu bukan orang yang kuat, kamu pasti akan terjebak jika kamu masuk. Kaisar Hitam penuh percaya diri. Pangbo tidak mengejarnya. Dengan kilatan cahaya, dia kembali ke altar dan duduk bersila di sana lagi. Saya tidak menyangka bahwa teknik serangan dan pembunuhan yang hebat dari kesadaran spiritual tidak lagi tersedia. Sekarang saya hanya bisa menyerangnya secara fisik. Yevhen mengaktifkan tungku Dewali Huo dan kali ini langsung membuka tutup tungku. Api hitam keluar seperti air pasang dan melonjak menuju altar, seperti awan gelap. Bahkan para biksu di alam rahasia 4 ekstrim tidak tahan dengan nyala api seperti ini. Jika mereka menyentuhnya, mereka pasti akan terbakar sampai mati. Ketika Yevhen melepaskan apinya, dia sedikit khawatir. Namun, hasilnya mengejutkannya. Mata Pangbo bersinar dengan cahaya yang menakutkan, seperti dua naga perak yang berlari ke langit. Dia berteriak, Kaisar Iblis 9 tebasan, hancurkan bentuknya. Kemanapun kedua mata perak itu lewat, kekosongan itu runtuh, dan sebagian besar api hitam padam. Ini. Yevhen terkejut. Metode ini terlalu menakutkan. Membunuh api hitam dengan matanya sungguh mengerikan dan sulit dipercaya. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang dibayangkan oleh klan Iblis. Aku tidak menyangka itu akan ditemukan oleh seseorang. Anjing hitam besar itu berteriak dengan penuh semangat. Sudah kubilang padamu sejak lama bahwa dia membawa kitab suci Kaisar Iblis kuno. Benar, hanya Kaisar Iblis yang dapat menciptakan hukum suci tertinggi. Anjing hitam besar itu berteriak, saya percaya kata-kata Anda sekarang, dia memiliki kitab kuno Kaisar Iblis di tubuhnya. Yevhen mengorbankan Tungku, dan Tungku Dewa Lihua membesar, bergetar hebat, dan api hitam yang tak terbatas melonjak turun lagi. Tidak ada gunanya. Pangbo duduk bersilah, tidak bergerak, memandang ke langit, cahaya perak di matanya menari-nari ke atas seperti naga sungguhan yang membubung ke langit. Engah! Kekosongan itu runtuh, dan api hitam yang tak berujung itu diam-diam padam lagi dan menghilang ke langit. Kiang-kiang-kiang! Pada saat yang sama, cahaya perak itu seperti pisau, menebas Lihua Divine Furnace, menghajarnya hingga berantakan di tempat, membuatnya berlubang dan rata menjadi lumpur. Sihir Kaisar Iblis terlalu menakutkan. Gumam anjing hitam besar itu. Yevhen mengambil kompornya kembali, dan Kaisar Hitam tidak sadar sampai saat itu. Dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan heran, kompor jenis apa yang kamu bicarakan? Belum ditembus? Sudah jam berapa? Kamu masih menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Pikirkan solusinya. Anjing hitam besar itu mengertakan giginya dan berkata, apalagi yang bisa kamu lakukan. Gunakan kualimu untuk membunuhnya. Ini adalah benda suci eksklusif Kaisar. Meskipun ini bukan senjata tertinggi, dalam hal kekokohan, hanya ada sedikit senjata di dalamnya. Dunia yang tidak bisa dia hancurkan. Yevhen dan Kaisar Hitam keluar dari kuali, lalu merobohkan kuali yang terbuat dari energi induk segala sesuatu, mengubahnya menjadi ketinggian 9 meter. Ribuan udara hitam dan kuning turun, seberat gunung, menekan. Apa? Sebenarnya ini benda suci? Pangbo kaget, lalu tertawa terbahak-bahak, ini benar-benar hadiah yang sangat besar. Saya mungkin tidak bisa melihatnya selama ratusan ribu tahun, tapi saya menerimanya. Seperti Raja Peng bersayap emas saat itu, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih kuali, ingin menyimpannya sebagai miliknya. Cepat, bantu aku! Teriak Yevhen. Tak perlu dikatakan lagi, anjing hitam besar itu telah mengambil tindakan, mengendalikan kuali kuno bersamanya dan menekannya menuju altar. Ledakan! Terjadi tabrakan yang dahsyat, dan altar di bawah Pangbo berubah menjadi bubuk dan menghilang menjadi abu. Kuali kuno itu bergetar dan mengenai tangan besar itu, menyebabkannya mundur beberapa posisi, namun tidak melukai tubuhnya. Benar saja, aku bisa bersaing dengan manusia burung itu. Kutuk anjing hitam besar itu. Kuali ini bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Sejauh ini, hanya Raja Peng bersayap emas dan Pangbo yang berani bertarung langsung tanpa mengalami kerusakan. Aku hanya bisa menjebaknya sampai mati dengan pola dao. Kata Kaisar Hitam dengan sengit. Ratusan bendera besar berkibar dari tanah, berkibar tertiup angin, dan didorong ke depan untuk mengecilkan ruang. Jika kamu tidak memberinya ruang untuk bergerak, aku akan memblokirnya sepenuhnya. Bendera dikibarkan, dan Pangbo disegel. Semua pepohonan di sekitarnya lenyap, tidak ada lagi bunga dan rumput, yang ada hanya kabut berkabut. Kamu bisa menyegel tubuhku, tapi kamu tidak bisa menyegel kesadaranku, memaksaku untuk membunuhmu, teriak Pangbo. Tidak bagus? Teriak Kaisar Hitam. Pada saat yang sama, Yefen juga berubah warna, dan kesadarannya keluar dari tubuhnya dan kehilangannya. Kaisar Iblis Sembilan Tebasan dirampas! Teriak Pangbo. Semua ini terjadi begitu cepat, baik Yefen maupun Kaisar Hitam tidak dapat melawan, dan sumber kesadaran spiritual mereka ditarik keluar dan memasuki dunia perak. Kesadaran itu kosong. Seru Yefen. Ini adalah dunia perak kecil, hanya berukuran seratus kaki, yang merupakan ruang pemikiran spiritual. Metode rahasia tertinggi dalam kitab suci kuno klan Iblis. Anjing Hitam Besar itu terkejut. Kaisar Iblis Sembilan Tebasan! Pangbo menjawab dengan dingin. Ini adalah dunia perak kecil, hanya berukuran seratus kaki, dan ruang spiritual tertutup. Tubuh bagian atas Pangbo telanjang, dan kulit perembunya penuh kekuatan. Di tengah bidang independen, ia diubah oleh kesadaran spiritualnya, dan tidak jauh berbeda dengan orang sungguhan. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Hitam, anjing besar yang ditransformasikan dari kesadaran spiritualnya sekuat banteng besar, bahkan ekornya yang botak pun sama dengan tubuh aslinya. Hanya Yifen yang merupakan bola cahaya, berbentuk seperti matahari keemasan, dan penggunaan kesadaran spiritualnya jauh lebih rendah daripada kedua monster tua ini. Sialan! Nak, aku tertipu olehmu! Anjing Hitam Besar itu memamerkan giginya dan berkata, ini jelas karakter yang kejam. Sebelum dia kehilangan tubuhnya, dia mungkin adalah raksasa dari klan Iblis. Jangan bilang, kesadaran spiritualnya saat ini sebanding dengan para orang suci utama. Dia pasti sangat kuat di masa lalu. Meskipun alam spiritualnya telah menurun, dia hampir tak terhentikan. Anjing Hitam Besar itu menyesal menaiki kapal bajak laut. Tidak ada gunanya mengeluh. Ayo cari cara untuk membunuhnya dengan cepat, kalau tidak kita berdua akan mati di sini. Yifen berkata dengan sungguh-sungguh. Aku khawatir kita berdua yang terbunuh. Meskipun dia tidak lagi seperti dulu, dia sudah cukup untuk memurnikan kita. Kaisar Hitam menyesalinya. Kalian berdua ingin membunuhku, kalian benar-benar putus asa. Pangbo mencibir. Klan Iblis di dunia adalah satu keluarga, jadi tolong jangan terlalu kejam. Anjing Hitam Besar itu maju beberapa langkah dan berkata, kami adalah klan Iblis yang sama, jadi semuanya mudah untuk didiskusikan. Kalau begitu mari kita berdiskusi, bagaimana kamu ingin mati? Pangbo berdiri di tengah lapangan dengan tangan di belakang punggung, matanya menakutkan. Mengalahkan hidup atau mati adalah apa yang dilakukan orang barbar. Kami tidak memiliki kebencian dan kami bisa duduk dan mengobrol. Anjing Hitam Besar itu berkulit sangat tebal dan lupa bahwa dia harus membunuh pihak lain belum lama ini. Apakah kamu pikir kamu masih bisa keluar hidup-hidup? Pangbo menyeringai. Sebenarnya, ini adalah kesalahpahaman. Saya di sini untuk berdiskusi dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki kitab kuno Kaisar Klan Iblis, dan kebetulan saya juga memiliki kitab kuno Kaisar Hitam. Bagaimana kalau kita bertukar pikiran? Aku belum pernah mendengar tentang Sutra Kaisar Hitam. Aku akan menyempurnakanmu dan semuanya akan menjadi milikku. Sialan, menurutku Kaisar ini mudah ditindas. Aku akan mengajarmu hari ini. Dunia perak kecil sangat cocok untuk mengubur pikiran spiritualmu. Aku akan melunakan tubuh fisik yang kamu tinggalkan. Cahaya perak bersinar di mana-mana, dan ada bulan dewa di tangan Pangbo, lembut dan suci. Anjing hitam besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, membuka mulutnya dan mengeluarkan Trisula Hitam, dengan kilatan cahaya hitam dan niat membunuh, lalu menebas ke depan. Seng! Bulan dewa yang dipegang di tangan Pangbo terbang keluar, lalu mendarat di udara, menyedot Trisula, dan mematahkannya dengan sekali klik. Jangan kaget! Nak, cepat ambil tindakan! Kaisar Hitam meraung, dan Trisula Hitam mengatur ulang dan menyerang lagi. Kenapa kalian semua punya senjata? Yevan mengertakan gigi dan berubah menjadi matahari emas dan menghantam bagian depan dengan pedang emas di dalamnya. Ledakan! Dia melepaskan seluruh kekuatan kesadaran ilahi dengan begitu ganas sehingga dia menghancurkan bulan ilahi di tempat, dan bahkan menebaskan pedang emasnya, menyerang kepala Pangbo. Yang! Pangbo menjentikan jarinya, mematahkan pedang emasnya, dan mengambil kembali kekuatan bulan dewa. Sikat! Pikiran ilahi emas berbalik dan membentuk matahari kecil lagi. Wah, kamu terlalu galak. Kamu menyerang tanpa syarat. Anjing hitam besar itu berkata, di ruang spiritual ini, kamu bisa selalu berubah dan berubah menjadi apapun yang kamu inginkan. Yevan menerima bimbingan dari anjing hitam besar dan dengan cepat beradaptasi dengan perubahan ini. Dia langsung berubah menjadi bentuk manusia, memegang tombak liar besar di tangannya dan menunjuk ke langit secara miring. Lepaskan Pombo yang asli, teriaknya. Tombak ini berwarna hitam seperti tinta dan berkilau dengan kilau logam. Tombak ini meniru tombak liar besar Raja Peng bersayap emas. Perjuanganmu sia-sia! Pangbo bertubuh tinggi dan tinggi, dengan rambut hitam liar, dengan kilatan cahaya, ada pedang iblis di tangannya, yang tajam dan mempesona. Membunuh! Yevan memegang Great Wild Halberd di kedua tangannya dan menyerang ke depan. Yang! Tombak hutan belantara yang besar mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan ketika diserang dengan pedang iblis yang tajam, tubuh spiritual Yevan tiba-tiba meredup. Kaisar ada di sini. Manusia anjing hitam besar itu berdiri, mendekat dengan trisulanya, dan menebas ke bawah. Ledakan! Mata Pangbo berkilat dingin, dan pisau iblis di tangannya bergetar, menghancurkan Great Wild Halberd di tempat, lalu memotong trisula dengan satu pisau. Kamu tidak bisa! Merayu! Pisau iblis itu melewati udara, seperti hantu yang menangis dan dewa melolong, dengan seribu niat membunuh, menebas Yevan dan Kaisar hitam secara horizontal. Kapan? Pada saat ini, lengan kanan Yevan dan Great Desolate Halberd yang rusak berubah menjadi segel besar dengan sembilan naga melingkar di atasnya, menekan kekosongan kesadarannya dan gemetar. Kapan? Segel besar itu jatuh dan mengenai pedang iblis itu, menghancurkannya. Di saat yang sama, anjing hitam besar itu berubah menjadi naga sungguhan, berlari melewatinya seperti dinding baja hitam, tubuh naganya yang kuat menghancurkannya dengan keras. Masih tidak berhasil? Pangbo berubah menjadi Tianpeng, dengan cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya dengan sepasang cakar batu yang tajam. Dia meraih naga asli, menariknya dengan kuat, dan mematahkannya dengan keras. Anjing hitam besar itu tiba-tiba menjerit, kesadarannya runtuh, dan ia berubah menjadi tubuh anjing tidak jauh dari situ. Qiang? Tianpeng melintasi langit, dan sayap emasnya menyapu, memotong Yefen menjadi dua bagian dan menghancurkan kesadarannya menjadi beberapa bagian. Ledakan! Kaisar hitam dan Yefen berjuang keras dan berubah menjadi api besar, menyala dengan ganas. Api hitam dan api emas menenggelamkan Tianpeng. Akhirnya aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah kamu akan berjuang sampai mati? Kamu tidak bisa menyakitiku. Pangbo berubah menjadi teratai emas yang menyala-nyala, bermandikan api, dan menyerap kekuatan kesadaran kedua orang itu, berharap untuk memperkuat dirinya sendiri. Yefen dan Kaisar hitam berubah menjadi tubuh asli mereka dan melangkah mundur, wajah mereka sangat jelek. Kekuatan spiritual iblis tua ini beberapa kali lebih kuat dari mereka. Bahkan jika mereka bergabung, mustahil untuk membunuhnya. Qi? Pangbo berubah menjadi wujud aslinya dan berdiri di sana, matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar perak, seperti naga sumbuhan yang menari, bergegas ke depan. Sembilan tebasan Kaisar iblis hilangnya. Enam kata ini seperti suara kematian, bergetar di dunia perak kecil. Yefen dan anjing hitam besar semuanya berubah warna dan dengan cepat menghindar. Sembilan tebasan Kaisar iblis. Penghilangan, setelah memadamkan api hitam di Tungku Dewa Lihuo, dan kekuatannya melampaui imajinasi. Gemuruh. Dunia perak dengan radius 100 kaki tidak lagi stabil dan bisa terkoyak kapan saja. Yefen nyaris melewatkan cahaya perak itu karena bos Pang sedang mengincar Kaisar hitam dan ingin menghancurkannya terlebih dahulu. Ah! Anjing hitam besar itu menjerit dan terkena cahaya perak. Kesadarannya tiba-tiba musnah. Sepersepuluh tubuhnya hilang dan menjadi jauh lebih gelap. Binatang! Teriak Pangbo. Cahaya perak di matanya menjadi lebih terang, seperti naga sungguhan yang terbang ke langit, menembak ke arah anjing hitam besar itu. Jika cahaya tertinggi itu mengenainya, anjing hitam besar itu akan berada dalam bahaya tetapi tidak dalam bahaya. Yefen buru-buru mengambil tindakan dan menyerang serta membunuh dari samping, tetapi Pangbo tidak tergerak. Dia mengalihkan pandangannya dan memaksa Yefen mundur. Aku akan bertarung denganmu. Raung anjing hitam besar itu. Sembilan tebasan kaisar iblis, deformasi, kekuatan tak tertandingi, teknik magis tertinggi yang diciptakan untuk kaisar iblis. Membunuhnya seperti ini pasti akan menyebabkan kematian. Ledakan. Cahaya perak itu seperti seekor naga, menembus dada anjing hitam besar itu, menutupinya, membuat tubuhnya redup dengan cepat, berharap untuk memusnahkannya sepenuhnya. Yefen merasa kedinginan. Sembilan tebasan kaisar iblis terlalu menakutkan. Bahkan kaisar hitam tidak dapat menghentikannya. Baik tubuh dan jiwanya hancur tepat di depan matanya. Dia meraung, berubah menjadi matahari keemasan dan bergegas ke depan, dan mengaktifkan dua dari sembilan rahasia pada saat yang bersamaan. Sekarang, dengan kesadaran spiritualnya sebagai tubuhnya, dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakan sembilan rahasia. Melihat pihak lain melakukan sihir semacam itu, dia berusaha mati-matian. Metode pertarungan suci berhasil dimainkan. Hal ini mengagetkan sekaligus menyemangatinya. Hukum suci itu bagaikan gunung yang membuat Pangbo terhuyung dan hampir roboh. Namun, Pangbo tidak terganggu oleh hal ini, cahaya di matanya tampak lebih terang, dan dia bertekad untuk memurnikan kaisar hitam. Ah! Kaisar hitam berteriak, dan kesadarannya mulai membusuk, tubuh dan jiwanya akan hancur, menghilang dari dunia ini selamanya. Yevhen ketakutan dan marah, melawan sihir suci seperti orang gila, dan kesadarannya mendidih seperti gunung berapi. Ledakan! Tubuh Pangbo seperti gunung, saat dia tersebar, dia segera berubah menjadi bentuk lain. Mata itu tidak pernah hilang, dan cahaya perak tak berujung memancar, mengunci kaisar hitam. Ledakan! Anjing hitam besar itu berteriak, dan tiba-tiba terjatuh. Kaisar hitam! Teriak Yevhen! Kapan? Lonceng berbunyi perlahan, dan lonceng emas besar muncul, tergantung di dunia perak kecil. Senjata fisik! Pangbo terkejut dan segera mundur. Sial! Menyenangkan mengalahkanku, bukan? Kaisar hitam muncul, tubuhnya setengah lebih kecil, dan cahayanya redup. Ia mengalami trauma parah dan hampir kehilangan jiwa dan raganya. Hanya butuh beberapa bulan untuk memulihkan kesadarannya. Kamu juga orang yang kuat di masa lalu. Kamu menyegel senjata ke dalam lautan kesadaran. Kamu pasti mengalami kecelakaan. Pangboli tidak jauh, ekspresinya dingin. Kamu hampir membuatku menjadi abu, tapi kamu juga membuka hartaku. Aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih atau membunuhmu. Ia hampir berubah menjadi abu terbang, dan ia sangat marah di dalam hatinya. Lonceng besar itu dengan merdu mengeluarkan riak-riak emas, tergantung di atas kepalanya, terus-menerus bergetar. Apakah menurutmu ada senjata yang tersegel di lautan kesadaranmu? Pangbo mencibir. Keng! Teratai hijau muncul di tangan Pangbo, sehijau zamrut, berkilau dan memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Tubuhmu adalah bunga teratai, kata anjing hitam besar itu dengan dingin. Ya, saya adalah cucu kaisar iblis generasi ke-19. Pangbo sangat acuh tak acuh. Anjing hitam besar itu mengirim pesan kepada Yevhen dan berkata, setelah beberapa saat, saya menggunakan lonceng emas untuk merobek ruang spiritual, dan kami bergegas keluar bersama. Dia memegang teratai hijau di tangannya, yang mengimbangi keuntungan saya memilikinya. Lonceng Dewa Emas Kami bukanlah lawannya. Lonceng emas besar yang tergantung di kepalanya adalah lonceng, yang mengejutkan Yevhen. Dia tidak setuju dan berkata, selama kamu menolak senjatanya. King Lian, aku punya cara untuk membunuhnya. Sial, kamu gila. Dia memiliki kitab suci kuno klan iblis dan menguasai sembilan tebasan kaisar iblis. Dia tidak tahu berapa banyak tebasan yang telah dia kuasai. Kita tidak bisa menghentikannya hanya dengan deformasi. Tebas. Apakah cukup jika kesadaranku sepuluh kali lebih kuat? Yevhen bertanya. Tentu saja itu cukup, tapi bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Saya memiliki warisan sembilan rahasia. Sialanak, kamu disambar petir hari itu, kamu, benar-benar mendapatkan teknik rahasia ini, kenapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Anjing hitam besar itu sangat terkejut, dan kemudian mulai mengutuk. Bagaimana saya tahu bahwa tubuh kesadaran spiritual juga dapat digunakan? Yevhen menjalankan sembilan rahasia. Metode rahasia tertinggi yang diperoleh dari puncak Tai Suansuo perlu dipicu ratusan kali agar berhasil sekali. Sekarang dia telah mempelajari metode bertarung suci, peluangnya jauh lebih tinggi. Namun meski begitu, hanya dibutuhkan sekitar 100 kali lipat untuk berhasil, baik itu kecepatan maupun kekuatan tempurnya, akan meningkat 10 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik rahasia yang tak tertandingi yang membuat semua tempat suci iri. Kapan? Setelah lonceng emas diperbesar, tidak ada bedanya dengan lonceng dewa, tidak masalah jika disebut spesies. Bentuk keduanya mirip. Bahkan dengan senjata ini, kamu tetap akan mati. Pangbo memegang teratai hijau dan menggeseknya dengan lembut, dan jam yang bergetar tiba-tiba menjadi sunyi. Senjatanya sangat menakutkan, Yevhen terkejut. Bagaimana menurutmu? Dia adalah keturunan Kaisar Iblis. Dia memiliki darah Kaisar Agung. Senjata yang terbuat dari teratai hijau di tubuhnya secara alami tidak ada bandingannya. Kaisar hitam mendesaknya, memintanya untuk bertindak cepat. Jika tidak, segalanya akan berubah jika dia terlambat. Kapan? Lonceng berbunyi panjang dan keras, dan anjing hitam besar itu melindungi dirinya dengan lonceng dewa emas. Lonceng besar itu bergetar, dan riak emas mengalir ke segala arah, mencoba menembus dunia perak. Kamu melakukan ini dengan sia-sia. Pangbo tampak acuh tak acuh, dan teratai hijau di tangannya meneteskan warna hijau. Cik. Pada saat yang sama, cahaya perak di matanya bersinar, dan sembilan tebasan penghancuran Kaisar Iblis dilepaskan lagi, menyelimuti orang-orang dengan aura yang menakutkan. Aku tidak percaya kamu bisa menghancurkan lonceng doaku, raung anjing hitam besar itu. Lonceng emas tergantung di udara, melindunginya dan yefen di dalam, berdering perlahan dan berputar terus-menerus. Dang-dang-dang. Cahaya perak datang dan menghantam lonceng dewa emas, membuatnya berdentang dan bergetar terus-menerus, namun tidak hancur sama sekali. Senjata yang dimurnikan dari pengorbanan yang kuat memang tidak bisa dihancurkan. Jika aku tidak jatuh ke alam kesadaran spiritual, sembilan tebasan Kaisar Iblis benar-benar bisa membunuh Bel ini. Pangbo berteriak dengan dingin. Kenapa kamu membual? Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mematahkan senjata Kaisar. Anjing hitam besar itu sangat bangga. Pangbo mencibir dan berkata, Apa menurutmu kamu bisa menghentikanku dengan senjata sebagus Bel? Dia berteriak pelan, melangkah maju dengan teratai hijau, dan menyikatnya dengan keras. Lampu hijau bersinar, dan teratai suci diletakkan di atas lonceng besar. Kapan? Terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan lonceng emasnya hampir terlempar. Teratai dewa itu bergoyang. Tampaknya lemah, tetapi tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat menghancurkan apapun. Sial, sial, sial. Setelah teratai dewa ditempatkan pada lonceng besar, kekuatan guncangannya menjadi semakin kuat, dan lonceng dewa emas akan segera diledakkan. Wah, bisakah kamu melakukannya? Kaisar hitam merasa cemas. Oke. Yefen mengaktifkannya lebih dari seratus kali berturut-turut dan akhirnya memicu sembilan rahasia. Anjing hitam besar itu secara aktif bekerja sama, dan lonceng emas bergetar hebat, mencoba menembus ruang dan menempel pada teratai ilahi. Ledakan. Kekuatan pikiran spiritual Yefen mengalir keluar seperti tsunami, ditumpangkan sepuluh kali. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Pangbo berteriak, dan teratai dewa bergetar, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan bel besar itu. Matanya meledak dengan cahaya perak, dan dia mengenai sembilan tebasan kaisar iblis. Hancurkan. Namun, meskipun sihir tertinggi ini diciptakan oleh kaisar agung dan memiliki kekuatan untuk mengguncang hantu dan dewa, sihir tersebut tidak dapat menghentikan serangan Yefen saat ini. Di hadapan kekuatan absolut, betapapun misteriusnya sihir itu, kekuatan gila dapat menghancurkan Tau dan mengalahkan keajaiban Tau. Kesadaran spiritual Yefen telah mencapai tahap transformasi. Setelah diperkuat sepuluh kali, itu hampir sebanding dengan kesadaran spiritual yang kuat, dan pikiran ilahi emas bergulir seperti lautan luas. Gemuruh. Cahaya perak tersebar, Pangbo terlempar, dan tubuhnya hancur. Ah, ini adalah rahasia, Ji, dari sembilan rahasia. Dia berteriak kaget, dengan cepat berubah menjadi bentuk lain, dan melawan dengan putus asa. Ledakan. Metode suci pertarungan Yefen ditampilkan, dan bersamaan dengan metode rahasia ini, dia melakukan serangan ganda. Saat ini, dia sedang memegang senjata perang emas hijau dan pagoda emas di atas kepalanya, menekan ke bawah seperti dewa perang. Ledakan. Dia seperti dewa, dengan kekuatan bertarung sepuluh kali lipat dan kesadaran sepuluh kali lipat. Pangbo hancur lagi, tapi dia masih belum hancur. Dia berubah lagi, dan cahaya perak di matanya memancar seperti naga sungguhan. Kali ini, Yefen mendorong sembilan rahasia secara ekstrim. Dia berubah menjadi tripod sederhana dan menekannya dari langit. Ledakan. Dengan kekuatan yang luar biasa, kuali yang bertransformasi dari tubuhnya menyematkan Pangbo di bawah. Di dunia perak kecil, Yefen berubah menjadi kuali, jatuh dari langit, dan menghancurkan Pangbo. Kuali itu berkabut, dan pengoperasiannya memiliki aura jalan yang bagus. Kapan? Kaisar hitam bergegas mendekat, dan longceng dewa yang tergantung di atas kepalanya mengeluarkan suara merdu. Cahaya keemasan jatuh, seperti seberkas api, menghancurkan pecahan kesadaran Pangbo. Kiang. Tidak peduli seberapa kuat Pangbo, dia tidak dapat menahannya. Kesadarannya mengeluarkan suara dentang, dan sebagian darinya langsung berubah menjadi abu. Ledakan. Kuali kuno itu seperti gunung abadi, tenggelam inci demi inci, dan ruang perak akan segera retak. Kesadaran Pangbo tidak dapat menahannya, dan pada saat yang sama dia tidak dapat melarikan diri. Dia ditekan di bawah oleh patung ini, dan kesadaran tiraninya membeku. Sembilan rahasia adalah seni kuno paling misterius di Wastelan Timur. Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakannya. Masing-masing sangat kuat dan mewakili yang terbaik di bidangnya masing-masing. Rahasia, Ji, dari sembilan rahasia bahkan lebih beragam. Selama berhasil ditampilkan, apakah itu kecepatan, kekuatan tempur, atau kesadaran spiritual, itu dapat ditingkatkan 3 hingga 10 kali lipat. Ini adalah teknik magis yang luar biasa, efeknya yang menakutkan sangat mengintimidasi, dan para pahlawan yang telah mengembangkan kitab suci kuno sangat takut akan hal itu. Yevhen membawa teknik rahasia ini secara ekstrim, menerapkannya 10 kali. Pada saat ini, kesadarannya hampir sekuat yang kuat. Dia mengubah tubuhnya menjadi kuali semua. Kamu baru saja bersenang-senang mengalahkanku, bukan? Kamu menghancurkan banyak kekuatan spiritualku. Sekarang balas dendam! Anjing hitam besar itu mengertakan gigi dan dengan panik mengaktifkan lonceng dewa emas. Lonceng itu berdentang tanpa henti, berubah menjadi riat emas yang tampak lembut, namun lebih tajam dan lebih menakutkan daripada pedang surgawi. Kuda emas itu seperti air pasang, seperti tsunami, menenggelamkan Pangbo. Lonceng besar terus berbunyi, dan ruang perak yang bergetar-bergetar. Pikiran spiritual Pangbo dengan cepat merduk, distabilkan oleh kuali dan diguncang oleh bel. Dalam sekejap mata, 10 persen dari roh perak menghilang. Jika terus seperti ini, pasti akan menghilang. Mundur! Pada saat ini, Yevhen berteriak. Teknik rahasia, Jiu, dari sembilan rahasia tidak berjalan tanpa henti setelah dipicu, melainkan memiliki batas waktu. Ia hanya dapat melakukan beberapa pukulan terkuat sebelum menghilang. Kapan? Lonceng besar itu panjang, dan kaisar hitam mundur seperti kilat hitam. Yevhen berubah menjadi bentuk manusia, masuk ke bawah lonceng besar, dan dilindungi olehnya di dalam. Ah! Pangbo mengatur ulang tubuh aslinya, dan tidak bisa menahan raungan. Pikiran spiritual yang kuat itu, seperti ombak yang menghantam pantai, memekatkan telinga, dan berubah menjadi daratan pasang surut dalam jarak 100 kaki. Sembilan rahasia, kamu benar-benar menguasai sembilan rahasia. Pangbo mengertakan gigi, dengan niat membunuh dan ekspresi keterkejutan yang sulit disembunyikan di wajahnya. Sikat! Dia melambaikan tangannya, dan teratai hijau seperti zamrut terbang kembali. Kelihatannya lembut, tapi lebih keras dari urat naga. Seni kuno paling misterius di hutan belantara timur tersebar di seluruh dunia setelah dibongkar. Beberapa di antaranya telah hilang sama sekali, dan hampir mustahil untuk muncul kembali di dunia. Mata Pangbo bersinar dengan cahaya perak. Dia memegang teratai suci di tangannya, menyikatnya dengan lembut, dan lampu hijau menyala, membunyikan jam besar, dan berteriak, hancurkan untukku. Ledakan! Lonceng emas sepertinya telah dihantam gunung, bergemuruh, dan cahaya keemasan mengalir ke segala arah satu demi satu, bergetar terus-menerus. Teratai hijau yang lembut, tetapi kekuatan serangannya sangat kuat. Kaisar hitam berubah warna. Pangbo memegang teratai hijau di tangannya dan terus menyapunya. Gumpalan cahaya hijau itu seperti ombak yang menerjang pantai, seperti bebatuan yang menembus langit, dengan momentum yang sangat besar. Meski dilindungi oleh lonceng emas, Yefen dan Kaisar hitam masih terpengaruh dan tidak dapat menopang diri mereka sendiri untuk waktu yang lama. Cepatlah, nak! Kaisar hitam memamerkan giginya. Yefen tidak menjawab, dan dia berkonsentrasi pada hal itu. Butuh lebih dari seratus pemicu untuk menunjukkan keajaiban yang bisa ditumpangkan sepuluh kali. Kapan? Pangbo memegang teratai suci dan menyapukannya ke lonceng dewa emas. Kekuatannya menjadi semakin kuat, dan dia mungkin meledakan lonceng dewa itu kapan saja. Kaisar iblis sembilan tebasan dirampas! Tiba-tiba, Pangbo berteriak, menunjukkan sembilan luka kaisar iblis lainnya. Metode rahasia inilah yang memenjerakan kesadaran Yefen dan Kaisar hitam di dunia perak kecil ini. Pada saat ini, dia muncul lagi. Cahaya perak cemerlang tiba-tiba muncul, mengelilingi lonceng emas, mencoba mengambilnya. Kapan? Lonceng dewa emas bergetar, dan baut emas ditembakkan satu demi satu, tetapi masih tidak dapat dihentikan. Lonceng besar itu pergi sedikit demi sedikit dan akan segera dibawa pergi. Sikat! Pangbo memegang teratai hijau di tangannya, dan keduanya terhubung menjadi satu tubuh. Bunga hijau itu mencapai langit dan sangat jernih. Jelas sekali, salah satu dari sembilan tebasan kaisar iblis ini sangat sulit baginya. Cepat, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar hitam berkata dengan cemas. Jika lonceng dewa diambil, dia dan Yefen akan berada dalam bahaya. Tanpa pertahanan, mereka tidak dapat menghentikan serangan Pangbo. Oke! Teriak Yefen. Ledakan! Akhirnya, dia sekali lagi menunjukkan kata, Ji, di antara sembilan rahasia. Kekuatan sucinya mengalir keluar, pikiran spiritualnya yang kuat tak tertandingi, dan dia mengulurkan tangannya yang besar. Ledakan! Dia meraih kembali lonceng emas itu, memperlihatkan hukum suci pertarungan, dan mengayunkan lonceng itu ke arah Pangbo. Kapan? Seperti bel pagi yang berbunyi di surga kuno, suara kerasnya seperti air pasang, bergulung ke segala arah, dan ujung tajam keemasan melesat satu demi satu, menenggelamkan dunia perak kecil. Pangbo tiba-tiba terlempar. Dia tidak bisa menahan kekuatan gila itu, dan seluruh tubuhnya hancur. Yefen menindak lanjutinya, melapiskan sepuluh kali. Waktunya singkat dan cepat berlalu. Kapan? Dia mengayunkan bel besar dan membantingnya dengan keras. Suara bel mengguncang langit, dan ada ribuan cahaya keemasan. Kiang! Pangbo mengatur ulang tubuh aslinya, memegang teratai suci untuk melawan, dan menyapu ke arah bel besar, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Menghadapi kehendak ilahi beberapa kali lipat dari miliknya, bahkan dengan sihir tertinggi kaisar iblis, dia tidak bisa, tidak tahan. Ledakan! Seolah-olah dia dipukul oleh Dayuwe, dia terbang mundur, tubuhnya retak dan hancur, hanya menyisakan teratai suci yang menempel di udara. Yefen mengembalikan lonceng besar itu kepada kaisar hitam, dan menggunakan metode bertarung suci, bersama dengan rahasia, Ji, dari sembilan rahasia. Seperti dewa perang yang datang ke dunia, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api yang berkobar dan ditekan. Kiang! Teratai suci itu bergoyang, terbungkus dalam pikiran spiritual yang rusak, dan menyerang ke arah ruang perak, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Hentikan dengan cepat, atau dia akan kabur, teriak kaisar hitam, mengorbankan bel terlebih dahulu untuk menghentikan Kim Lian. Kiang! Pagoda kuno sembilan lantai muncul di atas kepala Yefen. Itu megah dan langsung menekannya, menekan teratai hijau di bawahnya. Kapan? Bel berbunyi keras, dan kaisar hitam bergegas mendekat dan menancapkan teratai suci dengan lonceng emas, memasangnya di sana, membuatnya sulit untuk bergerak. Menerima! Yefen berteriak keras, dan pagoda kuno berlantai sembilan membesar, menyerap semua pikiran spiritual Pangbo, cahayanya menjadi terang, dan pemurnian dimulai. Dia duduk bersila di kehampaan, menghadap menara kuno, tidak bergerak. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh iblis tua itu sekaligus. Ledakan! Menara kuno itu berguncang, dan Pangbo menyerang dengan ganas, berusaha melarikan diri. Di saat hidup dan mati, ia bahkan tak segan-segan membakar kesadarannya. Mundur! Yefen menyempurnakan beberapa pemikiran spiritual Pangbo, dan kemudian terbang kembali. Anjing hitam besar itu memiliki pemahaman diam-diam dan melindunginya dengan bel besar. Pangbo berubah menjadi wujud aslinya, ekspresinya sangat dingin. Sekarang, dia telah kehilangan 30% kekuatan spiritualnya. Jika dia terus menggunakannya seperti ini, dia pasti akan mati. Sikat! Dia menyapu teratai suci dengan tangannya, dan dunia perak kecil terkoyak, dan ruang spiritual dengan cepat runtuh. Di dalam hutan, tubuh fisik Pangbo duduk tak bergerak, dan teratai hijau turun dengan cepat membawa pikiran spiritual. Kejar! Teriak Yefen, dan pikiran spiritualnya mengalir seperti sungai emas. Kaisar hitam mengertakan gigi dan mengejar lonceng dewa. Ci! 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 Ketiganya bergegas ke dahi Pangbo dan memasuki tubuhnya, kesadaran mereka bersinar terang. Kamu terlalu banyak menindas orang. Wajah Pangbo menunjukkan niat membunuh, dan dia menoleh untuk melihat Yefen dan kaisar hitam yang mengejar mereka. Iblis tua, kamu telah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain dan merebut tubuh orang lain, teriak Yefen. Setiap tubuh yang berdaging dan berdarah adalah langit kecil, dan yang paling misterius adalah mungkin matahari, bulan, gunung, dan sungai dapat masuk ke dalam ruang kecil. Misalnya, lautan kesadaran tidak terbatas. Mereka bertiga yang berdiri di sini seolah menghadap langit berbintang yang kosong. Di mana kamu menyegil Pangbo yang asli? Yefen bertanya. Bunuh dia secara langsung, dan segilnya akan terlepas secara alami. Anjing hitam besar itu penuh dengan niat membunuh. Ia menderita kerugian besar hari ini, jadi tentu saja ia tidak akan berbelas kasihan. Wajah Pangbo serius, dan dia memegang teratai hijau dan tetap tidak bergerak, tetapi ada gejolak yang membuat jantung berdebar-debar. Anjing hitam besar itu buru-buru mengaktifkan pikiran spiritualnya dan melindungi tubuhnya dengan lonceng emas. Yefen juga bersembunyi di dalam. Sembilan Tebasan Kaisar Iblis. Cedera Ilahi. Pangbo berteriak, pikiran spiritualnya melonjak seperti air pasang, dan kesadaran tubuhnya tiba-tiba meredup. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya konsumsi Tebasan ini. Cahaya perak itu seperti naga sungguhan, melesat satu demi satu, menenggelamkan dunia kecil dengan radius 100 kaki. Pada saat ini, baik Yefen dan Kaisar Hitam merasa ngeri. Waktu sepertinya telah berhenti dan jatuh ke dalam keabadian. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang secara khusus menyerang kesadaran spiritual, yang disebut. Cedera Ilahi. Hancurkan kamu, Pangbo memegang teratai hijau, namun suaranya tiba-tiba berhenti dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Ledakan. Tanahnya tiba-tiba retak, dan sembilan tebasan Kaisar Iblis tiba-tiba mengalami gangguan. Dia perlahan berubah menjadi tubuh, penuh keengganan, dan berkata, saya tidak bisa melakukan serangan ini sekarang, jika tidak, kalian semua akan musnah. Yefen merasa sangat menakjubkan di dalam hatinya. Kitab suci kuno yang dibuat oleh Kaisar Agung Klan Iblis memang menakutkan. Itu termasuk deformasi, perampasan, dan trauma, teknik rahasia ini tidak dapat diprediksi. Tidak heran Kaisar Iblis mampu menyapu seluruh dunia 10 ribu tahun yang lalu dan bahkan merampas harta karun Songshou. Kitab suci kuno yang dibuat oleh Kaisar Iblis pasti akan mengejutkan dunia dan membuat orang menangis. Belum lagi, tiga pemotongan saja sudah cukup untuk menakuti orang. Dia melukai dirinya sendiri, mari kita lihat bagaimana dia tidak mati sekarang. Anjing hitam besar itu mengguncang bel besar dan bergerak maju untuk menyerang. Ledakan Pada saat yang sama, Yefen memicu sembilan rahasia untuk ketiga kalinya dan memainkan metode rahasia, ji, dan kesadaran spiritualnya melonjak seperti lautan emas. Dia menggunakan teknik suci do uzhan dan menghancurkan panggung berkeping-keping dengan ledakan. Di sisi lain, Kaisar hitam juga menekan teratai suci. Tidak ada ketegangan kali ini. Baru saja, Pangbo terpaksa melakukan sembilan tebasan Kaisar Iblis yang berakhir dengan kegagalan dan melukainya parah. Pada saat ini, tidak ada cara untuk menghentikan kekuatan Yefen, dan dia langsung hancur. Ledakan Yefen berubah menjadi kuali besar, mengambilnya sepenuhnya, dan memulai pemurnian terakhir. Jangan mengubahnya menjadi abu, jika tidak, kitab suci kuno Kaisar Iblis juga akan dimusnahkan, teriak Kaisar hitam. Apakah ini kamu Yefen? Sebuah pemikiran ilahi datang dari kedalaman lautan kesadaran tubuh ini. Pangbo! Yefen terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah Pangbo yang asli. Jangan terganggu, Iblis tua itu belum dihancurkan. Kaisar hitam mengingatkan. Kekuatan kata rahasia dalam sembilan rahasia membuat pikiran Yefen seperti lautan luas, dia menjelma menjadi tripod bundar dengan tiga kaki dan dua telinga, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi, membawa jejak jalan besar. Kamu tidak bisa tinggal dalam keadaan ini selamanya, segel dia ke dalam lonceng Dewa Emasku untuk memastikan bahwa itu disegel selamanya. Saran Anjing Hitam Besar Yefen bekerja sama dengan Kaisar Hitam untuk menyegel Iblis tua yang terluka parah ke dalam lonceng Dewa dan menekannya di dalam. Hanya lonceng Dewa yang sedikit tidak pantas. Menambahkan senjata ampuh untuk menekannya mungkin bisa menyegelnya dengan kuat. Yefen memulihkan bentuk aslinya, meraih teratai suci di tangannya, dan pikiran spiritualnya mengalir keluar seperti sungai emas, berulang kali mencuci senjata yang tampaknya lemah itu, sepenuhnya menghapus tanda dari pemilik aslinya. Ini adalah teratai ilahi yang dimunikan oleh pengorbanan yang kuat. Ini adalah tubuh keturunan Kaisar Iblis. Ini adalah senjata langka. Mata Kaisar Hitam bersinar terang. Apakah kamu berani mengeluarkannya dan menggunakannya? Aku khawatir kamu akan diburu oleh monster di seluruh dunia. Yefen memperingatkannya untuk mencegah anjing hitam besar itu menjadi serakah. Sikat! Yefen memegang teratai hijau di tangannya, menggeseknya dengan ringan, dan meletakkannya di atas lonceng emas. Lonceng ilahi bergetar dan mengeluarkan suara gemetar yang panjang. Baru kemudian Yefen menghela nafas lega dan berkata, Oke, dua senjata sudah cukup untuk menekannya. Setelah menyelamatkan Pangbo nanti, kami akan memutuskan bagaimana menghadapinya. Pangbo, kamu di mana? Di sini. Suara Pangbo datang dari kedalaman lautan kesadaran. Setelah mencari sejenak, sebuah sangkar bercahaya muncul di hadapannya. Itu sepenuhnya terbuat dari kekuatan pikiran spiritual Pangbo yang terperangkap oleh rantai besi perak. Yefen! Pangbo tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Yefen juga memiliki perasaan masam di hatinya. Selama beberapa tahun, Pangbo dipenjara dan menjalani kehidupan yang gelap. Semuanya sudah berakhir, aku akan menyelamatkanmu. Yefen mengambil tindakan, memotong sangkar dan merobek rantai perak pemikiran spiritual. Setengah jam kemudian, Yefen dan Kaisar Hitam bergegas keluar dari tubuh, dan Pangbo menguasai tubuh tersebut. Pepohonan kuno di sini menjulang tinggi, namun tidak terlalu lebat. Terdapat beberapa pendopo, air mengalir, dan tanaman merambat tua yang bergelantungan, sangat alami dan hidup. Beberapa tahun terakhir ini benar-benar gelap dan kelam. Sebagian besar waktu saya berlatih secara pasif. Satu-satunya kesenangan adalah mengutuk monster tua itu. Pangbo adalah orang yang optimis, jarang bersedih, dan cepat menyesuaikan diri. Yefen berbicara dengannya dan mengetahui bahwa iblis tua itu awalnya lahir bersama Pangbo, dan sulit untuk melakukan apapun padanya. Tetapi ketika dia datang ke sini dan menemukan kuil keabadian, segalanya berubah. Apalagi dengan bantuan dua orang kuat, Raja Naga Hijau dan Raja Merak, umur iblis tua yang hampir habis itu diberi kesempatan untuk terlahir kembali. Setengah tahun yang lalu, iblis tua menguasai tubuh fisik ini, dan kesadaran spiritualnya menjadi semakin kuat. Kami datang dari sisi lain langit berbintang, dan rahasia ini diketahui iblis tua. Yefen tiba-tiba terkejut dan berkata, Apa? Justru karena itulah aku bisa bertahan hidup. Pangbo menghela nafas. Setan tua itu sangat mementingkan sisi lain dari langit berbintang, terutama berbagai hal tentang Tiongkok kuno. Beberapa tahun terakhir ini merupakan siksaan sekaligus pelatihan bagi Pangbo. Pada awalnya, dia dilahirkan bersama iblis tua dan ditindas oleh orang yang kuat. Kemajuannya dalam kultivasi sangat mencengangkan. Belakangan, iblis tua itu mengambil kendali atas tubuhnya, dan kemajuan latihannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang kuat dari klan iblis. Setelah mendapatkan tubuh yang kuat, dia sekali lagi memulai jalur kultivasi, yang bisa dikatakan merupakan kemajuan pesat. Itu milik kakeknya. Sekarang aku bahkan tidak tahu apakah aku manusia atau iblis. Orang tua itu telah menyiksa tubuhku hingga berantakan. Jingle Bel Anjing hitam besar itu berlari dengan ekor botak tegak. Ia sekuat banteng. Ada lonceng emas kecil yang tergantung di lehernya, yang berbunyi merdu. Yefen menatap Bel dan ingin tertawa. Dia menyentuh dagunya dan memikirkannya. Anjing besar ini sepertinya memiliki latar belakang yang bagus. Anjing ini besar sekali. Seru pangbo. Melihat keduanya menatapnya, anjing hitam besar itu memamerkan giginya dan berkata, Apa yang kamu lihat? Apakah kamu cemburu saat melihat kaisar saya begitu heroik dan kuat? Anjing besar ini beberapa kali lebih besar dari Tibetan Mastiff yang kamu pelihara sebelumnya. Sial, dia tidak membesarkanku. Aku berencana mengadopsi dia sebagai hewan peliharaannya. Wajah anjing hitam besar itu tiba-tiba menjadi gelap. Ada garis hitam di Dahyefen dan dia berkata, Mengapa kamu tidak tetap tenang dan tenang? Nak, kamu mencoba membakar jembatan dengan menyeberangi sungai. Anjing hitam besar itu sangat tidak senang. Dia bertarung melawan iblis tua itu dan menderita kerugian besar. Sulit baginya untuk pulih tanpa pelatihan beberapa bulan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo cepat pergi. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Pangbo menggelengkan kepalanya. Apakah kamu khawatir? Yefen bertanya. Jika aku pergi, klan monster akan memburumu ke seluruh dunia, dan situasimu akan sangat buruk. Pangbo menjelaskan. Sekarang, hidupnya aman dan dia bisa pergi sendiri di masa depan, tapi tidak cocok untuk pergi sekarang. Aku tahu segalanya tentang iblis tua itu. Mereka tidak akan menemukan kekurangan apapun. Aku akan menjadi anggota klan iblis mulai sekarang. Pangbo bersikeras untuk tetap tinggal. Yefen mendorong anjing hitam besar itu menjauh dan memulai percakapan rahasia dengannya. Setelah sekian lama, tawa dua orang terdengar di hutan. Tidak apa-apa. Salah satu dari kami berasal dari ras manusia dan yang lainnya dari ras iblis. Kami akan saling mendukung di masa depan. Dalam beberapa bulan, aku bisa keluar secara terbuka dan membantumu membunuh satu atau dua putra suci. Cepat atau lambat, kita akan menemukan jalan kembali. Tak jauh dari situ, anjing hitam besar itu meringkuk dan berkata, Sial, kedua anak laki-laki ini bukan orang baik. Mereka pasti akan menjadi bencana di masa depan. Sangat tidak pantas bagi Pangbo untuk pergi, jika tidak maka akan terjadi kekacauan di sini. Tapi mulai sekarang, dia bebas. Dia telah menguasai kitab kuno kaisar iblis, dan dia akan bisa melompat ke laut di masa depan. Apakah kamu sudah menyelesaikan perhitunganmu? Jika kamu tidak pergi, kamu mungkin memperingatkan orang lain. Anjing hitam besar itu mendesak dengan tidak sabar. Simpan teratai hijau itu. Yefen meminta senjatanya dan menyerahkannya kepada Pangbo. Anjing hitam besar itu enggan berpisah dengannya dan berkata, Harta langka. Aku kasihan padamu. Yefen berkata, Mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan iblis tua itu, jika tidak, akan ada masalah besar di masa depan. Tidak perlu berubah menjadi abu, tekan saja. Anjing hitam besar itu menghentikannya. Pada akhirnya, mereka bertiga mengambil tindakan bersama untuk menekan iblis tua di lonceng emas. Faktanya, iblis tua itu tidak dapat melarikan diri dari badai tanpa menyegelnya. Luka ilahi, dalam sembilan tebasan kaisar iblis mengenai dirinya sendiri, dan dia terluka parah. Yefen dan kaisar hitam keluar dari istana abadi dan melewati hutan meteorit dengan lancar, menghapus semua jejak dan atmosfer. Asal-usul anjing hitam besar itu misterius, bahkan dapat menembus pola dao yang ditetapkan oleh yang berkuasa, sehingga secara alami tidak akan meninggalkan cacat saat ia pergi. Batu bintang, darah dewa, tanah, Semuanya hampir tidak berguna, dan setengah dari Fang Yuan hampir habis. Ini sudah larut malam dan semuanya sunyi. Di puncak gunung, pohon pinus purba berwarna hijau, tinggi dan indah, serta mata air yang gemericik di dalam hutan. Yefen kembali ke kamarnya dengan tenang. Dia tidur nyenyak malam itu. Dia memecahkan kekhawatiran besar di hatinya dan bersantai. Di pagi hari, butiran api perlahan naik, dan cahaya pagi masuk dari jendela. Setelah Yefen selesai mencuci, dia bersemangat dan mulai mempertimbangkan untuk pergi. Anjing hitam besar itu berjalan masuk dengan lesu, dengan ekspresi lelah di wajahnya dan kutukan terus-menerus di mulutnya. Setelah berjuang sepanjang malam, dia masih tidak bisa mendapatkan kitab kuno kaisar iblis. Setelah sarapan, Yefen pergi mencari Tufei dan berdiskusi dengannya untuk pergi dari sini dalam waktu dekat dan pergi ke pertemuan besar Yaochi. Aku berkata, Yezi kecil, kenapa kamu terburu-buru? Tufei sedikit senang dan dia berjalan sangat dekat dengan goblin wanita dan tidak ingin pergi. Apakah kamu ingin melewatkan acara akbar Yaochi? Para suci dan suci dari semua tempat suci utama akan ada di sana, dan klan iblis seperti Raja Peng kecil bersayap emas juga akan muncul. Bukan ide yang baik untuk melewatkannya. Apa terburu-buru? Kalau begitu aku akan pergi jalan-jalan bersama putrian. Masih ada cukup waktu. Yaochi menunda acaranya karena beberapa alasan. Yefen merasa sedikit tidak nyaman. Iblis tua yang ditekan tadi malam pastilah anggota suku yang Ruyu, tapi dia tidak punya pilihan. Kaisar hitam, jangan ubah iblis tua itu menjadi abu. Saat aku cukup kuat di masa depan, aku akan memutuskan bagaimana menghadapinya secara diam-diam. Sial, aku benar-benar ingin si goblin tua sialan ini menyatu dengan lonceng doaku. Ayo pergi ke kota iblis bersama, Yezi kecil. Kamu berkencan dengan si goblin, bukankah akan merusak pemandanganku jika pergi? Yefen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu telah memutuskan untuk pergi. Bagaimana kalau begini? Kita akan pergi bersama dalam dua hari. Aku ingin pergi mencari Li Hei Shui, Liu Kou, Jiang Huai Ren, dan yang lainnya. Oke, aku akan menunggumu dua hari lagi. Yefen tidak ingin pergi tiba-tiba, jangan sampai klan iblis menjadi curiga. Sebelum pergi, dia mengikuti saran kaisar hitam dan memutuskan untuk pergi ke kota iblis untuk mengumpulkan beberapa bahan untuk mengukir tato, yang mungkin berguna. Kota iblis penuh dengan situs bersejarah, telah berdiri selama 800 tahun. Meski skalanya tidak besar, namun memiliki banyak toko tua. Yefen mengumpulkan banyak bahan berharga, tapi harganya juga mahal. Tufei berjalan di depan dengan seorang goblin wanita, bertindak intim dan tidak menghindar darinya. Sudah kubilang kalian berdua, harap santai saja dan jangan perlakukan kami seperti apapun. Kata kaisar hitam. Goblin betina itu terkekeh dan berkata, kamu adalah anjing dengan temperamen yang besar. Kamu sudah bisa berbicara. Kenapa kamu belum berubah? Yefen memperhatikan bahwa beberapa monster memandangnya dengan aneh, dan dia merasa bahwa dia benar-benar harus pergi. Tidak lama kemudian, Kin Yao muncul, datang dengan lembut, seperti pohon lilo peri yang bergoyang tertiup angin. Kenapa kamu ada di sini di kota iblis lagi? Ada begitu banyak mata yang menatapmu. Kin Yao memutar matanya ke arah Yefen, matanya berkedip-kedip, terlihat sedikit menawan. Saudari Kin Yao, seorang gadis goblin tersenyum manis, dengan penampilan menawan dan mantel bulu emas, dan berjalan dengan sangat gesit. Jangan pergi bersama sister Kin Yao. Yefen mendengar peringatan ini. Gadis itu diam-diam mengirimkan pesan kepadanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Namun, dia tersenyum manis saat menghadapi Kin Yao dan tidak menunjukkan permusuhan seperti itu. Yefen tersenyum dan diam-diam mengirim pesan, bertanya, Mengapa? Pernahkah kamu mendengar katak ingin makan daging angsa? Kata gadis itu dengan nada menghina, kepalanya terangkat tinggi. Yefen sedikit bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia memprovokasi gadis ini. Dia mengirim pesan dan berkata, Gadis kecil, kamu terlalu berhati-hati, bukan? Gadis goblin berkata dengan dingin, Jika kamu benar-benar baik untuk saudari Kin Yao, menjauhlah darinya dan jangan terlalu dekat dengannya. Kamu dilahirkan dengan tubuh yang tidak berguna dan hanya bisa tinggal di alam rahasia istana Tau. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang nyata. Orang yang kuat tidak layak untuk suster Kin Yao. Yefen terdiam, menyentuh dagunya, dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Saudara Jin Yu, Saudara Ku Ju, dan Saudara Bai Feng semuanya jenius dari istana Dao tingkat kelima. Mereka layak untuk saudari Kin Yao. Itu saja ketika mereka berada di wilayah selatan. Ketika mereka tiba di wilayah utara, apakah kamu masih mengira kodok memakan daging angsa? Berhentilah bermimpi. Gadis peri berbicara tanpa ampun. Jadi kamu keluar untuk ketiga katak itu, tapi gadis kecil, kamu terlalu toleran. Yefen berkata dengan suara yang dalam. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua berkomunikasi secara diam-diam, sehingga yang lain tidak mengetahuinya. Kamu akan diblokir di alam rahasia istana Dao selama sisa hidupmu. Meskipun kamu tidak terkalahkan di level yang sama, tubuh sampahmu tidak berguna bagi para jenius di atas alam rahasia empat ekstrim. Jadi, jangan mengganggu suster Kin Yao. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika dia baik-baik saja, cepat pergi dan jangan menyeretnya ke bawah. Gadis berpenampilan menawan yang mengenakan mantel bulu emas ini sangat sombong dan meremehkan Mark. Ini membuat Yefen tidak bisa berkata-kata. Itu murni bencana yang tidak masuk akal. Dia tidak memprovokasi pihak lain, tetapi dia diperlakukan dengan permusuhan hanya karena dia berjalan bersama Kin Yao. Tubuh tidak berguna seperti milikmu tidak layak untuk suster Kin Yao. Lebih baik pergi secepat mungkin dan jangan memiliki fantasi yang tidak realistis. Nama gadis ini adalah Jin Yan, dia mengenakan mantel berbulu emas, dan tubuhnya yang halus memiliki garis lekup tubuh yang bergelombang. Yefen menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, gadis kecil, aku terlalu malas untuk memiliki pengetahuan sebanyak kamu. Kamu tidak berbakat seperti kakak Jin Yu, kakak Uju, dan kakak Bai Feng. Jangan mencari masalah di sini. Gadis berbaju emas itu berkata dengan dingin. Gadis kecil, kamu sangat tidak bisa dijelaskan dan tidak pandang bulu. Aku terlalu malas untuk mengatakan apapun kepadamu. Beberapa orang berjalan di sepanjang jalan kota Iblis, berhenti dari waktu ke waktu. Mereka berhenti di banyak toko tua yang menjual bahan-bahan berharga. Jin Yan, seorang gadis yang mengenakan mantel bulu emas, diam-diam mengirim pesan untuk mengejek Yefen dari waktu ke waktu, mengatakan, jika kamu benar-benar baik untuk saudari Qin Yao, segera menghilang dan jangan pernah kembali. Kamu tidak akan pernah memahami dunia dari jenius. Anda dan kami ada... Ting Ting Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya. Tong Ting Tong Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.